Cinta Pertama Coko Ya, ini sangat enak. Silahkan. Enaknya All Grey panas. Tapi aku tidak pesan kopi All Grey. Apa ini? Hai, kau Coko kan? Benar? All Grey Muffin, hai. Masih sama seperti dulu. Wow, itu sudah lama sekali. Terima kasih. Kau sibuk apa sekarang? Aku bekerja di tempat pangkas rambut. Bagaimana denganmu? Aku bekerja di sebuah perusahaan. Omong-omong, kau lebih cantik dari sebelumnya. Dan gaya rambutmu sangat keren. Dan kau masih beraroma All Grey yang luar biasa. Sudah jam sembilan. Maaf aku harus pergi sampai jumpa. Coko, apakah kau ada waktu luang malam ini? Aku tahu restoran yang bagus dan makanannya sangat lezat. Ini, terimalah kartu namaku. Kepala Tim Penjualan Piramid Ink? Baiklah. Ada apa, Coko? Coko, kau baik-baik saja. Tuan Brett, Coko bersikap aneh. Seperti sedang dalam pengaruh mantra. Apa? Coko bersikap aneh? Coko, kau baik-baik saja. Oh, ya, dia benar-benar aneh. Ini kartu nama bisnis Earl Grey Marvin, Tuan. Jangan sentuh barang milikku, oke? Coko, ada apa? Tunggu, dia itu pacarmu, kan? Bukan, Tuan Brett. Aku yakin kau benar, Tuan. Siapa yang luka Coko bisa nyatuh cinta? Ceritanya panjang. Kami bertemu pertama kali bertahun-tahun lalu ketika kami SMA. Jangan kaguh aku, oke? Baiknya satu seluruh isi kantor. Satu pukulan untuk tiap sen yang kau dapat. Tapi, tapi aku tidak punya uang. Uangku sudah habis kubelikan gitar. Apa? Gitar? Marvin tidak bisa main gitar. Dua kue pesteri yang tangguh, ya? Lihat, ini ada kembali. Pergilah sana, bayi kecil. Terima kasih, bantuan. Ayo bangunlah. Oh, terima kasih bantuannya. Kau dalam masalah. Kau tahu kan siapa kami ini? Ya, aku tidak tahu siapa kalian. Yang kutahu dua makanan besar dan tangguh yang dipanggang menyerang muffin yang lebih kecil dari mereka. Memangnya apa yang salah? Sepertinya bayi saja tahu cara bertarung. Maaf, bagaimana aku harus berterima kasih? Aku Earl Grey Muffin. Dan siapa namamu? Coko. Oh, Coko. Tidak akan. Iya, iya. Coko, aku punya ini untukmu. Tapi untuk apa? Hanya tanda terima kasih kecil dariku. Oh ya, sampai nanti ya. Oke? Tentang cinta dan roti. Yang benar saja buku puisi. Oh, apa ini? Terima kasih banyak untuk kemarin. Maukah kau jadi teman spesialku? Milikmu, Earl Grey Muffin. Temannya manis sekali. Terkadang cinta yang bernyanyi yang bernyanyi di atas atap. Mungkin kau juga kesepian. Mungkin kau juga kesepian. Oh, Coko. Kita bertemu lagi. Eh, hei. Apa kau pernah main gitar? Ayo, cobalah. Aku tidak bisa main gitar. Kalau begitu, aku ajarkan ya. Ini kunci C. Oh. Wow, dia bisa bermain gitar ya? Dia terdengar keren. Bukan dengar gitar tua, dia membuat wanita kaku. Ceritanya belum selesai. Coko. Hai, Earl. Makanan cepat saji itu tidak sehat. Mulai sekarang, makanlah ini. Ini apa? Itu adalah buatanku. Kau yang buat? Ini sangat lezat. Iya kan? Sekarang cobalah. Coko. Ya? Aku baru saja menulis puisi baru. Apa kau mau dengar? Kau menulis satu puisi, Earl? Judulnya, Bintang Terindah. Di langit malam yang luas, ada sebuah bintang. Begitu terang, begitu indah. Oh, begitu bersinarnya dia. Apakah bintang terang itu milikku? Kau tahu? Itu kutulis untukmu. Aku? Aku sangat tersanjung. Coko. Oh, Gray. Lihat pemandangan ini. Apa yang dilakukan oleh sejoli itu? Dia memang pernah mempermalukan kita. Tapi aku pasti tahu. Aku tahu. Joko, mereka menyergapku. Diamlah kau bocah. Lihat ini. Anak baru yang kecil. Lepaskan dia sekarang. Oh tidak. Aku takut. Kau pikir kau cukup tangguh? Semuanya serang. Kalian menyedihkan. Hei. Kau baik-baik saja, Earl. Kau sangat menyeramkan. Menyeramkan? Bagaimana bisa gadis kecil dan catik melawan tujuh belas pria? Kau lebih menakutkan dari mereka. Apa? Aku hanya ingin menolong. Permisi. Coko, kami jatuh cinta dengan tendanganmu itu. Iya, Nona Coko. Ajarkan kami melakukannya. Kamilah akan mengabdi padamu selamanya. Tolong katakan kau bersedia jadi nyonya. Kumohon, Nona Coko. Ini aneh. Tidak lama dari itu, aku pindah ke sekolah baru. Dan aku tidak pernah bertemu Earl lagi. Wow. Satu gadis melawan tujuh belas orang. Coko, itu luar biasa. Aku harus bilang temanmu Earl itu sangat pengecut. Jadi kau mau bertemu pria Earl Grey Movin ini? Ya, dan kami akan makan malam. Makan malam? Waktunya tidak banyak. Tuan Brad, mungkin kau bisa menata rambut Coko. Penampilannya harus yang terbaik untuk teman lamanya Earl. Ya, dia akan bertemu cinta pertamanya, jadi dia harus terlihat istimewa. Aku bisa pergi seperti ini, Koko. Coko, tidak usah khawatir soal uang. Aku akan berikan diskon karyawan 50%. Sekarang, mari kita uang penampilan Coko. Yeay! Baiklah, pertama mari kita singkirkan helm ini. Tuan Brad! Kau mau membuat pria itu tertekesan, kan? Ini Coko atau Cleopatra, ya? Ini terlalu kuno. Apa? Baiklah. Gadaah! Gaya kuncir kuda seperti ini terlihat mudah, kan? Ini terlalu mudah. Bagaimana kalau sambul kecil yang imut ini? Apa yang kau lakukan? Aku bukan remaja 13 tahun. Tapi sambul itu spesialisku. Baiklah kalau begitu, saatnya mencoba gaya spesial Audrey Hepburn yang membesona. Mau suka sekarang? Aku sangat keren. Wow, Coko. Kau sangat cantik. Aku benar, kan? Iya, aku suka tampilan ini. Coko, semoga sukses. Semoga cinta pertamamu jadi cinta imbamu. Iya, benar. Benar. Coko. Oh, hai. Maaf, aku terlambat. Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Coko, kau mau mengubah gaya rambutmu? Itu terlihat sangat keren. Benarkah? Kau itu terlihat selalu cantik. Tapi sekarang kau lebih cantik. Terima kasih, Earl. Sebenarnya, Coko, aku ingin memberimu sebuah hadiah kecil. Sudah lama aku ingin memberimu ini dan, ya, malam ini adalah saatnya. Untuknya? Apa ini, Earl? Piramida kosmetik. Hmm, itu adalah koleksi kosmetik baru kami yang menarik. Dan itu semuanya benar-benar organik. Kalau kau mau makainya, kulitmu akan bersinar seperti matahari. Kau akan mendapatkan diskon. Jadi, ini gratis. Tunggu, ini alasanmu mengajakku ke sini. Oh, tidak. Hanya saja produk kami sangat luar biasa. Aku pergi saja. Sulit kupercaya aku bertemu pengecut ini lagi. Hei, kau lagi. Bukan kusangkan kosmetik begitu. Ya, aku menggunakan gelasir wajah murahmu dan itu petaka besar. Afik, ini. Mohon. Akanku hajar kau tepat di wajahmu. Aku mohon, jangan. Ya. Jangan. Aku sangat mengerti kalian kesal, tapi terkerasan bukanlah jawabannya. Hei, lepaskan dia. Benar saja, aku sudah benar. Amat sekali. Coko. Tampaknya kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih, ya. Kau tahu. Kau sama sekali tidak banyak berubah. Apa maksudmu? Wajah tampangku? Kulitku yang berkilau? Ah, bukan itu. Kau itu pengecut. Sekarang tolong jangan hubungi aku lagi. Coko. Apa? Coko, apa yang terjadi pada gaya rambutmu? Aku sudah memberimu diskon karyawan dan segalanya. Terima kasih, Tuan Brett. Tapi sepertinya memiliki gaya aku sendiri sedikit lebih keren. Aku setuju. Menjadi gaya sendiri selalu lebih baik. Sayang sekali.